Intro 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 Tempatku Tempatku Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saranmu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yuli ini katanya hanya karena anak petani. Bener gak sih Neng kayak gitu Neng? Emang bener Yuli? Tapi dia kelihatan confidence banget loh tadi percaya dirinya luar biasa di bangun ini luar biasa. Mungkin justru Yuli apa karena Yuli waktu sekolah kelas berapa Yuli mendapat bulian seperti itu atau sekarang? Emang kamu kamu udah jadi anak petani. Emang kamu tuh minder gitu jadi anak petani? Awalnya enggak. Awalnya enggak tapi. Mungkin masih kecil tapi. Begitu tumbuh dewasa jadi lebih dari teman-teman kamu. Apa karena tekanan sosial di sekeliling kamu, teman-teman kamu? Atau lingkungan baru kamu? Sebenernya banyak yang remahin aku. Karena apa? Karena Yuli seorang anak petani gitu. Yuli tuh sekarang udah kuliah atau masih SMA? Kuliah. Kuliah. Walaupun kuliah masih ada yang ngebully kamu Neng. Lu siapa yang di jadiin bahan bulian untuk kamu? Justru itu. Katanya anak petani cuma anak petani tapi kok kuliah kayak gitu. Yuli nih teh Yuli tadi saya lihat kita semua sepakat tadi. Tadi udah tepuk tangan tadi ya sebelum lagunya habis. Artinya penampilan tadi ini kunci kesuksesan masa depan kamu. Kasih lihat sama mereka-mereka yang ngebully. Bahwa kamu bisa sukses dan kuliah di sini. Bisa enggak kalian yang ngebully itu bisa kayak Yuli enggak? Dia bisa sekolah walaupun hanya seorang anak-anak. Kalau orang cuma bisa ngomongin di belakang Yuli berarti posisinya dia memang jauh tertinggal di belakang. Biasanya suka gitu Neng ya Allah. Emang selama ini buliannya apa Cenang selain gitu? Katanya kan ngapain? Anak petani kuliah gitu. Katanya nikahin aja Cenang-Toh nantinya juga ke dapur lagi, ke dapur lagi kalau seorang istri ya. Beda tuh ibu bilangin, bilangin sama teman-teman kamu he yang ngebully. Walaupun di dapur tapi seorang ibu itu nanti akan punya anak. Ketika dia punya anak kalau memang basicnya sekolahnya bagus dia akan mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang berkualitas. Enggak boleh kayak gitu. Setuju. Kan ibu itu... Kalau kamu sebagai anak petani dikuliahkan sama orang tua itu kan berarti harapan orang tua kan tinggi besar ke anaknya supaya jadi jauh lebih baik, punya kehidupan yang lebih baik. Dan ini Mas Andika dari sisi bapak, kita ini bapak juga loh Mas Andika, seorang petani bisa menyelokkan anak-anak itu kan prestasi. Betul, betul. Anaknya juga memang punya kemampuan untuk bersekolah artinya secara kecerdasan dan lain sebagainya itu mampu bapak juga pun meskipun petani. Ini jangan salah petani ini penyangga ekonomi negara. Betul, kamu harus nanggah dan lihat wajah ayah kamu tadi di belakang panggung, lihat penampilan kamu silahkan masuk Bapak. Mas Amidin. Ayah, ayah betapa bangganya tuh lihat Yuli nyanyinya suaranya keren. Aduh lihat anaknya nyanyi begitu percaya diri di sini, raut wajahnya begitu bangga. Oke sekarang kalau ayah Yuli aduh neneng kalau enggak karena pandemi mah pengen peluk neneng Yuli deh kamu tuh harus kuat. Ayah sekarang gini kalau ngapainya temen-temen Yuli bilang Yuli tuh nyusahin orang tua. Bapak ayah sebagai ayah merasa susah enggak? Enggak, enggak merasa susah. Pengorbanan orang tua. Betul, betul, betul. Harapannya ke Yuli apa sih Pak? Harapannya semoga sukses. Amin. Hidupnya jauh lebih baik gitu. Katanya sampai ini utang-utang sana utang sini buat nguliahin Yuli? Enggak. Sebenarnya kayak gini Bapak pernah ya aku sakit. Saya tukang buruh musiman gitu lah kalau di kampung gitu. Jadi kerja panting tulang gitu. Ya kerja nyangkul buruh nyangkul gitu. Tuh anaknya kuliah sekarang udah semester genep. Tapi gue punya utang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman maksudnya bangga tuh dari keringat. Ayah kamu nyangkul itu tercipta rupiah-rupiah untuk menguliahkan kamu. Uang enggak dibawa mati juga bener enggak ya? Iya ya. Iya kan? Yuli, Yuli. Kisahnya Yuli ini ada miripnya sama Sulis. Oh ya? Jadi waktu kecil ini Sulis kebetulan Bapak di rumah juga nonton. Bapak selalu bilang Sulis jangan pernah cerita ke orang-orang kalau Bapak ini supir beca. Tapi Sulis disini akan bilang Bapak, sekalipun Bapak dulu supir beca, Sulis bangga lahir dari keluarga Bapak yang mengajarkan kerja keras. Jadi Yuli, Bapaknya adalah Suri Taulah dan pekerja keras kita nggak boleh malu. Kita harus bangga punya Bapak-Bapak yang pekerja keras. Justru bisa menjadi inspirasi ya bahwa siapapun background apapun, background keluarga kita ketika Yuli memang bisa mengangkat nanti one day akan mengangkat keluarga kamu malah harus bersyukur. Mungkin Yulinya bangga-bangga aja meskipun Bapaknya adalah seorang petani. Tapi memang gimana sih cara ngadepin bulian itu? Gimana sih Teh Mbak? Kalau aku bilang gini dengan Yuli tampil disini aja itu udah menjawab bulian-bulian orang. Udah jadi bukti ya. Itu udah menjawab bahwa oke yang orang yang kamu bully ini sekarang udah ada di TV di Voice of Ramadan. Dan which is ini bisa mengalahkan ribuan orang yang ngantri pengen masuk kesini ah. Salah satunya Yuli. Jadi Yuli mesti bangga biarin aja orang-orang yang ngebully Yuli. Jadi kamu sudah membuktikan bahwa kamu lebih hebat dari mereka yang membully kamu. Coba sekarang kita semua pengen denger Yuli bilang kalau bangga banget punya Bapak kayak Pak Samideh. Bangga bisan ke Bapak. Masya Allah. Bapak juga bangga. Punya anak seperti kamu. Mudah-mudahan kedepannya Yuli jadi orang yang sukses ya Pak ya. Amin. Iya. Untuk membalikan kalimat orang-orang yang nyinyir sama kehidupan kamu memang butuh waktu. Iya. Tapi Insya Allah Allah buka pintu rejeki yang seluas-luasnya buat keluarga Pak Samideh. Iya. Buat Yuli. Insya Allah orang-orang yang diinjak derajatnya akan justru lebih dinaikkan lagi lebih tinggi. Amin. 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 Luar biasa tadi penampilannya juga bagus ya Teh. Bagus. Bagus banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bangga sama Yuli. Bangga Nika. Karena udah semester genap. Kedua semester genap si ayah juga kerjanya keras sekali. Kita berharap adek Yuli bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik dan cepat dengan diri lain. Amin. 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 Oke Yuli terima kasih atas penampilan yang luar biasa Pak Samideh juga terima kasih waktunya. Silahkan ditunggu di belakang panggung. Yang pistongu di belakang semuanya atas Patienten Zainrain paper southplim naensin sahaja nasauda akhirnya ada翁 padat di belakang panggung. Body Сам 하나 tadi tadi di belakang pang dail. Snake Grace duck. Ayah nanti lagi di belakang nggak nampil dia. Entah Πanång kam up sequence after apapun kita, Terima kasih.